Kilometer informasi terpercaya pertama social distancing jaga jarak yang kedua yang lebih bagus adalah silakan kembali ke rumah ya kalau memang maklumatnya seperti itu itu sudah jalankan polsek polres polda pun bergerak terus setiap hari pagi siang sore malam berjalan ya teman-teman silakan kalau ada yang mau ikut malam nanti kita bergerak lagi kita tidak pernah berhenti terus menyampaikan kepada masyarakat untuk sebaiknya dia diam di rumah lebih bagus ya ini salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada oke silakan kita mengharapkan jangan sampai ada ya kita petugasin makanya kita juga sama secara internal Pakak Kolda disampaikan untuk seluruh anggota Polda Metro Jaya untuk menjaga kesehatannya ya termasuk teman-teman wartawan semua ya ada pembatasan pelayaran kesempat terkait tambahnya simpah yang simpah yang simpah kemarin kan sudah disampaikan ya waktunya pun agak dikurangi ya kita juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat kita upayakan kegiatan yang sifatnya yang berkerumun ini ini kalau bisa dikurangi dan hilangkan ya tetapi di satu sisi pelayanan juga diperlukan masyarakat mengharapkan ada pelayanan seperti itu tapi kita kurang kita batasi ya ini tuh saya lakukan teman-teman semuanya upaya kita semaksimal mungkin untuk bisa menyampaikan Alhamdulillah selama beberapa hari ini sudah mulai kerumunan-kerumunan itu sudah sangat-sangat berkurang termasuk di tempat-tempat food court jualan pun kita sampaikan masyarakat yang makan di sana kita kita sampaikan sebaiknya di takeaway dan banyak pengusaha-pengusaha makan sekarang ini yang memang sudah menuruti aturan pemerintah mereka tidak menerima orang makan di sana silakan kalau mau beli bungkus pulang dah karena memang masyarakat juga membutuhkan semuanya nah ini terus yang kita sampaikan banyak teman-teman tanyakan ke saya Pak penutup yang dibubarkan kalau ini ada apa aturan hukumnya ada aturan hukumnya ada di pasal 212-216-218 ya kalau memang masyarakat itu tidak bisa atau orang-orang yang berkumpul itu tidak bisa lagi mendengarkan aturan yang disampaikan himbawan yang disampaikan oleh petugas secara persuasif dan humanis apakah boleh bubarkan kita akan bubarkan apabila mereka melawan di pasal 212 menghalang-halang itu boleh ancamannya ada ya empat bulan 216 ada lagi kalau dia sudah berani melakukan tidak kekerasan terhadap petugas ada lagi acaman iniYeah ini Terima kasih.